Tuh, tuh, tuh. Iya, Om Ded. Jadi kalau kemari, kita tuh duduk-duduk sekalian lihat anggur. Nah, nah, nah. Kami bisa panen anggur juga. Jadi kami sengaja memasang atapnya ini untuk anggur. Atas, awal untuk tanaman hias. Cakep sekali, Om Ded. Ini kok bisa sehat-sehat seperti ini dikasih makanan apa, Bu? Saya ini juga saya siram dengan pupuk organik. Ini? Om Ded, iya. Air lindi tadi? Air lindi dua hari sekali. Makanya bunganya nggak berhenti. Assalamualaikum. Banyak jalan banyak tahu. Mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata. Membawa inspirasi dan informasi seputar tanaman hias. Duduk santai sambil nyurupi kopi. Bercengkrama bersama keluarga di halaman rumah. Menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Lingkungan rumah yang bersih, nyaman, asli, dan indah adalah kita yang menciptakan. Biar cantiknya kayak manapun rumah, kalau nggak ada tanaman, aduh, gersang. Adalah Bu Lucy bersama suami yang berkolaborasi. Menjadikan halaman rumah begitu estetik. Mempadupadankan antara tanaman buah dengan tanaman hias. Dengan perawatan yang istiqomah serta pemberian nutrisi yang tepat. Menjadikan tanaman di rumah ini tumbuh subur indah di pandang mata. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Bu Lucy menggunakan pupuk organik. Yang ia buat sendiri dari sampah rumah tangga. Selain ramah lingkungan, juga ramah di kantong. Kalian tertarik mengikuti jejaknya? Tonton video ini dari awal hingga habis. Banyak-jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Dead TV. Assalamualaikum, banyak-jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Dead TV. Nah, kali ini Om Dead ini dapat bocoran nih dari kawan Om Dead. Ada pemuliha tanaman hias, kemudian kok sepertinya apa ya, yang membuat Om Dead ini suka, ini kagum ya kan. Dia ini kayak di dekor-dekor kayak gini ya kan. Jadi tempat-tempat inspirasi dan inilah, apa namanya, keinginan Om Dead untuk kandang Om Dead nanti ya. Nah, dan ternyata ibu-ibu rupanya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Dead. Selamat sering. Ya kabar, Ibu. Kabarnya api-api. Bu, Om Dead itu dapat rekomendasi dari kawan Om Dead. Bu Dede kenal kan? Kenal. Yang sempat beberapa minggu yang lalu mejeng di channelnya Om Dead. Ya. Itu Pak Bu Lusi, cakep katanya. Ini, sore-sore ini, saya apa yang tadi ibu nyemprot-nyemprot nih? Saya itu Om Dead ya, sebelum pergi kerja, itu tetap tuh menyemprot bunga, kasih tubuh organik cair. Pulang kerja nanti, setelah maghrib, balik lagi nyemprot yang belum kena semprot. Bisa nggak sehari tanpa tanam? Wah, nggak bisa. Hah? Rasanya rindu, kangen ya. Jadi kalau pergi jauh tuh, aduh, tanaman. Seek-seek, tadi kan pagi. Pagi, pagi, sebelum pergi kerja, nyemprot sebelah sana. Sore? Sore nanti nyemprot sebelah sini. Oke, ini kok, apa ya, estetik gitu ya? Iya, saya senangnya juga beginilah Om Dead. Ini biasa kan, yang suka-suka kayak gini kan anak-anak muda. Memang senangnya seperti ini, estetika. Terinspirasi dari mana kira-kira, Bu? Saya itu pernah ke Jogja ya, ke Jogja lihat ada jendela bekas, pintu bekas, ah saya cari, ah gitu kan. Jadi enak untuk duduk, saya sekaligus menikmati tanaman. Oke, sebelum kita ke tanamannya, kok di atas ini mata Om Dead gatel gitu, Bu? Iya. Tuh, tuh, tuh. Iya Om Dead, jadi kalau kemari, kita tuh duduk-duduk sekalian lihat anggur. Nah, nah, nah. Kami bisa panen anggur juga, jadi kami sengaja memasang atapnya ini untuk anggur atas, bawah untuk tanaman hias. Ataupun yang lainnya lah, tanaman hias yang lain. Bu, gatel tangan Om Dead, Bu. Ayo, Pak Om Dead. Aduh, 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 gak sampai, gak sampai. Yang jelas. Kayak udah siap panen, bentar lagi nih, Bu, ya. Iya, kurang merah dikit, lebih merah dia nanti. Jadi, ini, ibu yang ngurusi anggur. Oh, yang ngurusi, apa, suami. Jadi, ibu senangnya ngapain kalau anggur ini? Saya senangnya makan aja. Wah, ini, bapaknya ini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ngurusi anggur udah berapa lama nih, Pak? Baru 2 tahun lah. Ini kayaknya hobi pengangguran ini, Pak. Iya, pengangguran. Pengangguran bukan orang anggur, ya. Maksudnya pengangguran, menganggurkan halaman. Gitu-gitu cocok gak, Bu? Iya. Pengangguran. Pengangguran, jadi menganggurkan, ya, pengangguran lah. Kelompok pengangguran. Oke, boleh kita ke tanaman ini, Bu? Kira-kira mana ini? Iya, ke tanaman aglonema di sana. Oh, aglonema ada. Memang yang ibu tanam apa, Bu? Kami di sini 3A, ya. Anggur, aglonema, anggre. Ada 3A. Oh, anggre ada juga. Ada. Jadi, fokus kami sekarang 3A. Anggur, aglonema, anggre. Nah, ini ada filensia. Dan ini pun mencuri pandangan omret, nih. Iya. Apa, ya? Apa, janggut musa, ya, kan, Bu? Janggut musa, iya. Terus ini digabungkan dengan, apa, ya? Filensia, filensia, itu cakep, ya. Ini memang untuk mejeng, gitu, Bu. Ibu, jangan-jangan kalau malam sama bapak main cewek di sini, Bu. Oh, ini selalu orang datang. Apa, om, Dek? Kayaknya ini tempat mojok, gitu, ya, kan? Kalau malam ini selalu rame. Ada bonsai juga, ya, kan, Bu, ya? Iya, bonsai. Ini bonsai, ini urawatan suami, nih. Urawatan suami, Bu, ya. Terus ada joglunya, gitu, ya, kan? Mas, nanti kita buat apa, Mas? Di kandang omret kayak gini, Mas? Bisa, Mas? Bisa, lah. Ah, duitnya. Oke, Bu, sebelum ke sana, ini ada juga satu tanaman. Iya, ini apel futsa. Apa? Apel futsa. Jadi ini kalau untuk pemula ini paling gampang, nih, nanamnya. Rampat. Ini dada tuanya kayak mana, nih, Bu? Tuanya, dia, ya, lebih gede dari ini, lah, dikit. Itu belum tua, ya? Belum, 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 kali. Kok, apa, earlier, Bu? Keluar, keluar. Iya, nanti kita carikan yang tua. Jadi ini buahnya kok lebet, Bu? Lebet, kita ini selalu pakai pupuk organik semua. Oh, 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 nah, ini yang menarik, ya? Semua di sini kita menggunakan pupuk organik buat sendiri, Om Der. Pupuk organik buat sendiri? Iya, ada namanya pupuk lindi, ada namanya yang sederhana. Kali pun kita buat di sini. Oke, nanti kita belajar membuat pupuk organik. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita mau review ini tanaman-tanamannya, ya, kan? Aduh. Seperti apa sih, gitu kan? Tanamannya, Bu. Bu siapa pun dah, sih? Lupa, belum kenalan. Bu Lucy. Bu Lucy, ya, kan? Ini ada beberapa aglo. Contohnya ini si Tri-Color, ya, Bu, ya? Tri-Color. Tuh. Ini White Stardust, Orange Stardust. Nah, ini katanya orang agak payah, ya, Bu. White Stardust, Orange Stardust ini. Iya, cuman kita pihara di sayang-sayang, tanaman harus sayang-sayang. Ini tanaman ini, itu masuk tanaman-tanaman yang, apa ya, koleksi ini, ya, kan? Terus agak rewel perawatan ini. Ini sini ya adem-ayem, ya, gitu kan, Bu, ya? Iya, karena sayangnya kita itu sama tanaman. Yang ini, ini, ini. Ini namanya Widuri. Widuri, ya, kan? Nah, hampir rata-rata. Lihat dikuin, ini Black Moonlight. Black Moonlight. Subsong, ya. Subsong, yang apa ternama-ternama ada di sini, ya, kan? Ada 80 jenis, kita. Ini ada siapa, nih? Ini namanya Orange, eh, Pink Legacy. Pink Legacy. Apa, nih, Bu, ya? Legacy. Oh, dia suka yang ini, ini. Itu Orange Legacy. Ini, ini, ini. Ini apa, nih? Durikan, ya? Ini namanya Red Bourjo. Red Bourjo Durikan, ya, kan? Red Bourjo, ini part of Sumatera. Ini ulang dari. Wih, ini rosak. Ini rosak, Bu, ya? Ini rosak. Memang karakter dari ulang dari ini, Pak? Rosak, selalu rosak, ya, ini rosak. Ini tadi yang apa, nih? Ini tadi, Orange. Ini tadi, Orange, eh, apa namanya? Stardust apa namanya? Subur, ya, Bu, ya? Orange Sunset. Orange Sunset, tuh. Nah, ini juga, aku suka yang hijau-hijau, kayak gini, lah, Bu. Tapi, dia genit, gitu, ya, kan? Green Luster, nih, namanya. Tuh, cakep, ya, kan? Ini, Pink Kong-Kom. Pink Kong-Kom. Ih, hafal dia, ya. Panta Kong-Kom. Ini Big Leaf. Big Leaf, ini belum dulu sempat. Wow, ini, hitungannya daun. Iya, kan? Itu satu daun bisa 100 ribu, 200 ribu. Big Leaf, ini sempat merajai, ya. Bisa. Ini pun cakep, nih. Udah suka, nih. Ini Red Stardust. Terus, ini ada. Nah, ini pun sempat, apa, nih? Bunga Light, ini. Bunga Light, dulu harganya memang gila, juga. Bunga Light, ini mangkok, ya. Mangkok. Nah, ini pun cakep, nih, Bu. Ini cakep, nih. Dia daunnya numpuk-numpuk, gitu, kan, Bu. Numpuk kayak kol, ya, ya. Kayak dari awal sampai akhirnya itu cakep, gitu. Nah, ini juga, nih. Hmm. Iya, kan? Moonlight, gitu, ya. Tuh, cakep-cakep, ya, tanamannya. Eh, ada si imut-imut. Iya, kaktus. Ibu, apa namanya? Seneng saya kaktus, ini. Punya fanatisme terhadap satu tanaman, atau semua tanaman suka? Semua suka, saya. Tanaman hias, tuh, semua suka. Nah, kalau ini, di mana, ini, Bu? Dari mana, ini, Bu, dapet, nih? Di sini, kadang baru teramak teman. Oh, gitu. Gitu. Atau, memang, Ibu, apa, mengalokasikan duit, gitu? Iya, mau tak maulah, Om Det. Eh, enak juga di sini, ya, kan? Iya. Duduk-duduk, ah. Ya, silakan, Om Det. Nah, jadi, kalau, misalnya, Ibu, ada tamu, tuh, kan? Ada kanan kerja, atau tetangga, atau family. Lebih seneng mana? Duduk di sini atau di dalam rumah? Pada maunya di sini. Nggak mau di dalam. Ayo, ayo, Bu, di luar aja. Pada mau di sini. Biar sekalian bisa metik anggur. Iya, sekalian. Terus, kan, gini, Bu. Ya, nama-namanya kadang-kadang mamak-mamak ini, ya, kan? Iya, iya. Udah kumpul. Ih, cantik kali lah bunganya, ya, kan? Ih, cantik kali tanamannya. Kak, ada bibit nawak maulah, Kak. Gitu, kayak mana, Bu? Saya kasih, tapi yang, yang dia double, ya. Saya kasih juga, Om Det. Namanya juga kawan, ya. Ada satu-dua juga yang gitu. Iya, 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 iya. Kalau dikasih, ya, sadar diri, ya. Dan beli, ya, kan? Jadi artinya Om Det, orang merasa ini, kan banyak, kan? Tapi ini perlu diketahui. Ini nggak ada yang sama, loh, lho. Lho, lho, jenis ini. Seolah-olah sama, yang hijau-hijau ini ada lima macam. Ini ada pisang goreng pula, ini. Ayo, dimakan Om Det. Dimakan, ya. Sepat sekali lah, nih, Om Det, nih. Aduh, kok tahu, Ibu, Om Det? Kok sanggup ada yang? Eh, udah dipayang ngomongnya. Aku anggurnin, ya, Bu. Gerung, ya, Bu. Ini yang belum mateng. Berasa, kok, di rumah aku, Bu, ya. Kayak gini, Bu, nggak bisa dipetik. Belum mateng. Ini masih hijau, ya. Iya, kalau anak gue, ini mana? Nggak ada. Ini, Om Det, tadi udah dipetikin, nih. Boleh, udah dirasa tadi, kan? Udah, tapi yang belum masuk, masuk TV. Ya, yang jujur, manis, ya. Kurang, ya, Bu. Nah, kan? Masa ngasih cuma satu. Ya, guys, ya. Ya, Allah. Nggak kalah sama yang supermarket, Bu. Cakep-cakep semuanya, ya. Untuk perawatan, Bu. Perawatan itu, kami ini, kalau aglonema ini kan renutan busuk akar. Makanya, kami itu menyiramnya itu, kalau mendung seminggu sekali. Kalau panas teri, di hari sekali. Mediannya kan kotanya panas. Tapi setiap pagi, dua hari sekali itu, saya semprot atasnya. Apa pakai PUC. Jadi ini nggak pakai paranget, ya, Bu, ya? Nggak, cuma plastik UV. Plastik UV, karena dia udah terhalang sama anggur. Anggur, iya. Tapi kalau langsung... Iya, nggak bisa, glumma nih, ya. Kurang-kurang ini dia. Bu, jadi katanya ada sayur-sayuran juga. Ada, sayur-sayuran di sebelah sana. Boleh? Ayo, Om Ded. Ada sayur, ada anggrek. Kayak kali, rumah ini dua. Tidak lah. Dua, banyak kali rumahnya. Bingung, Om Ded. Aduh, yuk kita ke rumahnya, ya. Magami, ini bisa langsung dimakan. Masak. Ayo, Om Ded. Nggak percaya kok belum dimakan. Lalu, tangan kanannya. Nggak percaya kok belum dimakan. Sama kulitnya langsung, Om Ded. Bisa, iya? Iya. Itu. Nggak terasa, Bu. Ambil lagi, Om Ded. Iya. Ambil lagi, Om Ded. Ambil aja. Dasar, Om Ded, ya. Bu, bu, bu. Bentar lah, Bu. Kok ada lepas ibu kayak gini, nih? Mas. Bu, ini udah langkah, ya? Iya, iya. Iya. Oh, alhamdulillah lah kalau gitu. Ini, Bu. Ih, nggak ada. Asien kali, ya. Aduh, tanamannya ini. Kayak gini, ini yang mencari, ini, Bu. Iya, nanti Om Ded bawa aja di rawat. Ini, mangkok. Iya. Bedanya, ini kan dorayaki, Bu. Dorayaki. Dorayaki mangkok. Nah, bedanya apa, coba? Bedanya. Ini apa? Dia nggak ada pucuknya gini, Bu. Daunnya naik. Mas, yang di rumah itu kan ada pucuknya gini. Ini dia ori. Ori, ya? Ini paling cari sekarang. Om Ded ini nggak punya. Benar, sumpah. Itu tadi diperbanyak aja, Om Ded. Di bawah aja. Nah, ini dia kan. Terus, ini bibit-bibit. Ini bibit anggur. Anggur, ya. Bibit anggrek. Jadi, kita anggrek ini, dari mulai sidling, remaja, sampai yang udah berbunga, ada. Nah, ini ada apa ini? Nah, inilah. Kopikan krepet tadi. Ini salah satu pupuk kita, nih Om Ded. Ini dari cangkang telur. Kita jemur. Nanti ini kita blender. Kita taruh, diletakkan di tanaman yang berbunga. Ini kayak akan kalsium, ya. Fungsinya? Nah, untuk pembungaan. Pembungaan. Nah, ini Ibu Lucy, bukan tanpa sebab, beliau ini memang basicnya di pertanian. Makanya Om Ded kemari, ya kan? Nah, ini dia, ya. Iya, ini yang cangkang telur baru. Mas, besok kok datang di tukang-tukang martabak itu, Mas, kok kumpuli, Mas. Cangkang telur ini kaya akan kalsium. Sehingga baik untuk pembungaan. Jadi, untuk tanaman berbunga, berbuah. Inilah dia. Dia cocok ke tanaman apa aja, nih? Tanaman yang berbuah dan berbunga. Iya, iya. Nah, ini kalsium ini, ya. Kaliumnya banyak. Mas, cariin, Mas. Tapi dia harus jemur dulu, Bu, ya. Jemur. Terus, ini lagi, sekarang ini, Bu, lagi-lagi demam-demam, orang, Bu. Bougainville. Bougainville, ya. Saya senang ini, Bu. Ini yang bentuk-bentuk kayak gini? Ini, Bapak. Bapak, ya. Bapak, nih, hobinya seperti itu. Bapak, nih. Iya, lah. Cuman, ini kurang panas, ya. Jadi bunganya nggak rame, dia. Nanti, Ibu, tengok di video om, bagaimana cara pembungaan-bungaan dari siapa albaya bonsai, itu. Terus, ada bonsai-bonsai kelapa, gitu juga, kan. Rawatan Bapak. Ini kayaknya apa, ya. Angek kali, ya, kalau nengoknya, Bu, ini. Kalau angek, kalau orang Padang panas, ini. Orang Medan angek, itu iri, cemburu, gitu, ya. Tempatnya itu estetik. Pokoknya ini impian Om Dad, ada payung-payung kafenya. Terus, ini kok ada sayur-sayur kangkung. Ini hidroponik Om Dad. Jadi, orang kan itu hidroponik dengan sistem tabung, ya. Kadang-kadang kan namanya Mama ini, pengennya kayak gitu. Tapi, kok buat-buat kayak gitu kan banyak biayanya. Iya, nah ini aja deh, secara gini. Nah, kita semai dulu, ya. Bawahnya air, gini. Nengok ini, apanya, nih. Akarnya. Ini hidroponik, ada rumahan. Iya, ada rumahan. Mungkin di dapur itu banyak, lah, kayak gini. Banyak, ini pakai keranjang segini, ya. Kalau beli pun paling goceng, ya, kan, Bu? Jadi, sudah apa, disemai, ya. Kita letak sini aja yang sudah direndam dua hari. Kita letak tisu, letakkan di sini. Ini bawahnya ini, pupuk abemik. Abemik, itu banyak, deh. Oh, banyak online, deh. Online-nya, pupuk abemik, itu fungsinya untuk apa, Bu? Untuk pupuk, pupuk hidroponik. Oh, untuk tanaman kuping gajah omelette bisa? Bisa, wih. Nutrisi, dia. Nutrisi, ya. Nah, ini apa, nih? Ini sawi untuk, sebenarnya merah, ntar lagi, nih. Sawi yang untuk. Ini berapa hari kok gini? Ini sudah enam hari. Enam hari. Ini agak susah kalau sawi merah, ini. Susah, ya? Apa namanya, nih? Lain, beda, pertumbuhannya. Pertumbuhannya, ya? Nah, ini dia kangkung-kangkung, ya? Kangkung. Ini sawi yang nggak ada pake alat, ya? Kalau orang kreatif, ada aja jalannya. Mau nyayur, gitu. Bapak, kok suka sayur kangkung, Pak? Habis. Habis, ya? Jadi nggak perlu beli ke kede, Bu, ya? Nggak, ke sayur kita ngambil dari sini. Ini bisa dicontoh, nih. Nah, ini juga. Lah, lah, lah. Mas, kok tengok ini, Mas. Iya, air bawahnya. Bawahnya air, terus. Kan ini pupuk nutrisi abemik, nih. Ini mamamnya, ya mamamnya. Nutrisinya cuma nutrisi abemik, tadi? Abemik aja. Ini airnya diganti-ganti? Nggak, airnya begini, ya? Sampai panen? Sampai nanti menyusut, tambah lagi. Oh, gitu ya? Nah, ini sawi, ya, guys, ya? Sawi, ya? Ini stereofoam. Stereofoam. Kadang-kadang kalau omelit kan sering event-event, tuh, Bu. Ya. Dipakai stereofoamnya, sayang. Kadang dibuang-buang, gitu. Tinggal beli ininya aja, ya? Iya, ya? Tinggal beli ininya, belinya di mana? Online? Masa di toko online ada juga ada. Kita kasih ini. Masa? Apa namanya ini? Ini kain kasar, apa? Kain flanel. Kain flanel. Kain flanel ini gunanya untuk menyerap air, sehingga ternak ke akar. Menghantarkan dia kepada akar. Wih, cakep, cakep. Kok pinter, Ibu, ya? Tapi iyalah namanya, dia biasanya pertanian, Anda. Iya, senengannya gitu. Nah, di sana itu juga ada hidroponik yang pakai paralon, ya? Paralon. Mungkin modalnya ya besar, gitu ya, kan? Ini sayur-sayuran yang dipot, ya? Enggak ada begini, juga bisa ditanah. Jadi... Oh, pokcay? Pokcay. Nah, ini berapa lama pokcaynya, Ibu? Ini udah 4 minggu, ya? Sudah siap panen? Iya, 1 minggu lagi lah. 1 minggu lagi, pokcay ada. Terus ini daun apa nih? Daun bawang. Ini daun bawang, gonsup. Sawi. Ini kunyit, kencur, daun sirih. Itu, kan? Daun kemangi. Jadi, tanah inspirasi buat ibu-ibu yang ada di rumah. Iya, kamu bisa. Tapi, kan, Bu? Ini yang buat orang healer, Bu. Bunga anggrek. Bunga yang apa ya? Abade, Bu, ya? Gak ada kenal musim. Gak ada kenal musim. Dari zaman nenekku dulu, sampai mamaku, sampai aku sekarang udah gede kayak gini, anggrek tetap di hati. Tuh, Bu, cakep kalian. Beneran, kok bisa sehat-sehat seperti ini? Dikasih makan apa, Bu? Saya itu, Om De, hampir setiap hari itu saya semprot dengan POC. POC. Pupuk organik cair. Ini naik. Anggrek ini, anggrek ini udah berapa lama, Ibu? Kalau anggrek saya masih baru lah. Kurang setahun. Iya. Terus kan kadangnya rada-rada angel loh, merah anggrek. Tapi saya, kalau saya perhatikan, Om De, kalau yang kita gunakan, inilah contohnya, akarnya ini. Kita gunakan pupuk organik, akarnya buahnya, tunasnya nggak berhenti nih, ha. Tunasnya nggak berhenti. Iya, ini baru-baru tumbuh nih semuanya ini. Ada semua abab, ada lima atau enam tanaman tumbuh semua itu. Ada berapa? Ada setahun nih, Bu, merah anggrek. Ada. Ini berbunga sepanjang masa atau gimana? Ini, Om De, yang ini nih, yang sudah mekar ini, sudah hampir dua bulan loh. Ini? Gak rontok-rontok. Gak rontok. Rontok, ya kan? Tapi kita harus rajin menggunakan pupuk organik cair tadi. Pupuk organik yang POC tadi ya, Pak? Lindi tadi ya. Lindi, iya. Oke. Tuh, guys. Nggak ange, kan? Nggak iri, kalian nengok cantiknya kayak gini nih. Wih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gemes gitu ya, kan? Hah. Wih. Ya, untuk cucu-cucu-cucu. Ini, tengok nih, ha. Kelopak yang dibuduh. Anggrek bulan. Seksi gitu ya, Bu, ya. Hmm. Dan ini se... 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 sepengrawatannya, Ibu, dengan anggrek ini, kan, Bu? Hmm. Udah berapa kali berbunga, ini, Bu? Ini yang pertama udah. Udah, ini kedua, ini kan ketumbuh lagi nih, ha. Dia nggak putus-putus gitu? Bunga, ya? Nggak, putus lah. Putus juga, ya. Dapat dua bulan, nanti mulai lagi tunas. Ini empat, ini. Nanti, ini lagi air lindi. Air lindi, coba mulai buka, Bu. Seperti apa sih air lindi? Ini dari buah-buahan. Hmm. Dari buah-buahan. Itu tapi nggak ada airnya. Ini disiram, kita siram. Kita siram. Nanti mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Ini setiap hari diambil bisa? Bisa. Tapi dua minggu sekali kan yang ngambil. Pengaplikasiannya gimana, Bu? Nanti kan gini kan? Nanti dia kan itu airnya turun. Turun. Kemari. Iya. Kita buka, kita ambil pakai keran. Iya. Terus kalau misalnya kita mau semprot gitu kan? Semprot bisa. Semprot yang ukuran seliter lah. Skala ribu-ribu-ribu mula tangga gitu. Jadi biasanya ini 1 banding 5. 1 banding 5. 1 banding 10 juga masih bisa. Karena kan telini nanti airnya ini. Nah, itu nanti disemprotkan ke tanah. Ke tanah. Ke akar. Ke akar. Bukan ke tanamannya? Enggak. Kalau saya yang ini enggak. Nah. Kalau lindi. Itu tadi air? Air lindi. Air lindi terbuat dari apa aja, Bu? Air lindi ini dari buah-buahan busuk ini. Buka sekali lagi, bu. Iya. Ini dari cangkang telur. Cangkang telur. Terus? Ada dari daun bambu. Ada dari kulet pisang. Kulet jeruk. Jadi sisa-sisa rumah tangga? Sampah-sampah rumah tangga. Oh, oh, oh. Cangkang laku. Itu? Iya. Masukkan ke situ. Jadi manfaat dari air lindi itu, Bu? Manfaat dari air lindi tadi, Bu? Untuk? Manfaat air lindi itu sebagai nutrisi. Nutrisi main. Jadi nutrisinya itu luar biasa. Karena dia melalui proses fermentasi. Kita menggunakan setelah kita tumpuk-tumpuk ya. Satu layer, satu layer. Terakhir kita siramkan dengan EM4 di air beras. EM4 itu yang untuk pertanian, Bu, ya? Iya, apa namanya? Ya, EM4 yang warna kuning, ya? Iya. Jadi kita campurkan. Saya ulang. Tadi kan si kotoran-kotoran tadi, sampah-sampah rumah tangga, sayur-sayuran, dong. Cangkang telur. Cangkang telur. Iya. Bagi itu. Yang paling utama itu kalau kita untuk pembungaan itu, cangkang telur sama kulit pisang. Kulit pisang apa aja? Ada. Apa aja. Jadi kita cacah ya. Kemudian ada juga bonggol pisang. Campur semua sama daun bambu. Daun bambu itu wajib ya? Wajib, iya. Nah, kita mau cepat berbunga. Baru dari komposternya dikasih EM4? EM4 di air beras, dilarutkan di air beras. Oh, pakai air beras, air cucian beras itu? Iya, jadi satu liter kita larutkan di air beras. Kita siramkan. Nah, dua minggu kemudian sudah bisa dipanen. Oh, kalau istriku belum masak dia kan, sungguh masak aja ya, Bu, ya kan? Iya, air beras, ok, saya gunakan itu nggak kena kami buang. Jadi nanti sisa-sisa kulit timur, kulit pepaya, sayur-sayuran yang terbuang, kami blender masukkan ke air beras. Nah, Bu, itu kan, Bu, katanya air beras itu malam bikin jamur, Bu, katakan. Enggak. Bukannya? Diamkan dulu, kalau kami kami diamkan 2-3 hari. Oh, baru dipakai gitu. Dipakai, iya. Nah, tadi ini kan, Bu, si media tadi ini, di silam terus atau biar aja? Iya, kami meniramnya, ya, sekitar ada yang seminggu sekali. Ini, ini, ini. Itu kan ada dua, kan? Ada beberapa, ya. Oke, dan itu dibolongin atau gimana, Bu? Iya, bawahnya dibolongin. Dibolongin rata, rata, rata? Iya, supaya mengalir ke bawah air. Nah, ini sesi berikutnya kita khusus ini kayaknya untuk bagaimana cara pembuatan POC, ya. Ini paling penting itu. Dan itulah artinya kalau POC itu kan kita dari alam kembali ke alam. Iya, betul. Jadi aman dikonsumsi untuk sayuran, aman untuk dimakan, karena tambah pesticida. Jadi, ya, Bu, ya, untuk mencintai tanaman berarti harus tahu bagaimana syarat tumbuh kembangnya. Iya, benar. Betul, ya. Jadi kalau misalnya 1 hari tanpa tanaman? Aduh, setreslah, Om Den. Pagi-pagi dah lihat ini, kan. Bisa, Ibu, membagi waktunya? Bisa pagi, saya lihat itu tadi. Pagi dah nyemprot ini, Om Den. Bagian sini. Sore itu nanti memperoleh bagian agronema. Apa yang membuat Ibu terkangen-kangen sama tanaman ini? Karena ini menikmati prosesnya. Oh, gitu. Prosesnya. Ini dah tumbuh tundas, eh, ini dah mulai berkuntung, gitu kan. Kadang-kadang sangka orang kemarau kali kayak gitu, ya kan. Padahal tiap hari awak tengok ini, kok tiap hari awak tunggu-tunggu kali ini, Bu, ya. Tapi itulah asiknya, ya kan. Itu asiknya. Semoga apa yang udah Ibu bagi hari ini, ya kan, menjadi inspirasi buat Ibu-Ibu rumah tangga. Ya, moga ya. Karena apapun itu adalah hobi ya, kesenangan. Menambah, meningkatkan hormon kita, gitu Om Den. Kan ini sehat juga. Nggak ada peri ini, Bu. Nggak ada peri ini, Bu. Nggak ada peri ini. Jadi, di belakangnya nampak. Sini, Bu. Tengah, Bu. Ayu nih, lu. Jangan dari anggreknya ayu, dari orangnya ayu. Nah, Ibu, terus? Jadi, kita dengan bertanam ini, artinya kan itu senang. Senang meningkatkan hormon kita. Berarti itu menambah kesehatan kita, gitu Om Den. Kita senang, tanaman sehat, alhamdulillah, ya. Semua juga yang datang bisa menikmati keindahannya, gitu Om Den. Tidak hanya kita yang merasakan, tetapi warga sekitar juga merasakan atmosfer, apa ya, udara bersihnya, gitu, ibu ya. Jadi, saya kalau ada aja yang datang, ini cantiknya, itu udah senang. Senang, ya. Iya, cantiknya, Bu. Bagaimana nih caranya? Saya kasih tahu, Om Den. Nggak ada yang saya... Itulah tadi, Bu, ya. Kesenangan berbagi, tadi, Bu, ya. Sedekah tanpa fitnah. Eh, sedekah tanpa fitnah. Sedekah waksigen, maksudnya. Oh, iya, iya, kan. Jadi, Bu, setuju nggak kalau misalnya bercocok tanam, baik tanaman sayur, apapun, tumbuh-tumbuhan, ataupun tanaman hias, adalah menambah nutrisi batin, Bu, ya. Iya, iya, benar, benar sekali itu, Om Den. Itu pastilah. Pulang capek, kerja, langsung pure ke tanaman tengok, nih. Apa nggak aneh kalian tengok cantiknya kayak gini, ya Allah. Ini kayaknya bunganya bunga plastik, gitu, kayak palsu, gitu, ibu, ya. Iya, itulah, Om Den. Oke, thank you, Bu. Terima kasih atas kesedihan waktunya. Iya, sama-sama, Om Den. Sehat-sehat kita, Bu, ya. Iya, jangan bosen-bosen, Om Den. Nanti episode sekali lagi kita bagaimana cara membuat pupuk lili. Benar, benar. Jangan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Den TV. Assalamualaikum. Selamat jim.